selamat datang kembali di channel burnetrader di video kali ini saya kemalaysa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor finance bank-bank sekilenar pertama BJTM kedua BJBR ketiga Agro keempat BBYB kelima Maya ke enam BBKP ketujuh PNLF ke delapan PNBN ke sembilan Penin ke sepuluh Cepin dan terakhir BNII langsung saja kesempatan pertama ada BJTM yang ditutup di harga Rp. 555 menguat 0,9% kalau dilihat dari transaksi asing net baik kalau di-boker semanginnya BJTM didistribusi langsung saja katanya untuk BJTM sampai juga Rp. 555 dan kondisi sekarang masih bisa naik nggak? masih bisa cuman nggak ideal kalau Bapak Ibu mau beli sekarang kemarin kalau mau bau itu pas di Rp. 500 Rp. 520 maksimal beli atau Rp. 510 jadi wait and see lah dan saat ini yang punya follow the trend saja selama di atas Rp. 540 atau kalau Bapak Ibu mau simpan sampai akhir tahun ini bagus nggak usah di cut loss nggak usah di TP-TP kalau pun turun ya sabar kalau balik BP sabar karena ya mudah-mudahan tahun ini jalan targetnya Rp. 600 sampai Rp. 680 ya itu aja untuk BJTM lanjut ada BJBR yang ditutup di harga Rp. 1025 menguat 0,98% kalau dilihat data asasi asing net bye kalau dibuka semuanya BJBR diakumulasi langsung saja ke tankennya BJBR akhirnya sampai juga Rp. 1020 jadi ya selamat kalau Bapak Ibu ada yang beli ya beli di Rp. 980 Rp. 1000 sekarang profitnya mungkin Rp. 2% 3% ya lumayan jadi sekarang boleh beli nggak? nggak ideal mungkin dia bisa ada koreksi karena belum ada swing low swing low-nya sekitaran mana? Rp. 980 Rp. 970 lagi nah tunggu di bawah lagi jadi TP aja yang punya dari Rp. 980 Rp. 970 TP dulu nanti turun buyback lagi gitu aja ya jangan harap dulu untuk naik tinggi tapi kalau Bapak Ibu punya keyakinan ini adalah bottom saya simpan sampai akhir tahun atau sampai bulan September Agustus ya silahkan ya tapi sabar ya kalau di bawah naik turun naik turun di range Rp. 980 Rp. 1025 ya sabar awalnya profit 5% eh nggak tahu seminggu ke depan atau dua minggu ke depan balik BEP lagi ya sabar itu namanya mengganggu psikologi secara market bekerja ya seperti itu kalau Bapak Ibu yakini ya nanti dia akan naik lagi ke atas ya silahkan tapi kalau Bapak Ibu mau belajar trading-trading jangka pendek swing-swing pendek ya 5% sudah ideal untuk di TP 3% sudah ideal untuk di TP kondisi sekarang untuk BJBR nanti buyback di bawah itu aja untuk BJBR lanjut ada agro yang ditutup di harga 244 menguat 1,6% kalau dilihat data transaksi asing net buy kalau dibuka sebenarnya agro didistribusi langsung saja agro swing pendek mudah-mudahan lah bertahan tapi takutnya kalau ISG ambro tapi kayaknya sih gak sampai 220 lagi turunannya ini saya gambar ulang ya kita pakai resistennya 250 aja saat ini 250 terus supportnya di 230 2 berapa 226 230 ya nah kita lihat jadi seperti itu aja untuk agro saat ini kalau pandangan saya beli sekarang bisa gak ya kita lihat kalau Senin dia digas lagi bandar detektor semal distribusi ya nah ini agak nanggung nih bisa dia ada dia breakout atau mah koreksi ya lihat Senin kalau tembus 250 saya katanya buy on breakout tapi disclaimer jauh lah masih arahnya minimal 10% 280 300 untuk agro kita lihat time premier waduh candle-nya 3 watt soldier biasanya 3 watt soldier itu ada potensi koreksi dulu 1 candle jadi wait and see dulu untuk agro kalau pandangan saya tunggu di bawah 236 itu aja agro lanjut ada BBYB yang ditutup di agak 260 menguat 2,36% kalau dilihat datang saksi asing net bye kalau di peker semainnya BBYB ada akumulasi langsung saja ke tekniknya BBYB lagi setwis dan juga habis reisu dan saat ini gimana nih ada yang mau tebus reisunya reisunya kalau gak salah di 300 berarti kalau mau nebus berarti nebusnya di atas harga pasar kalau pandangan saya jual aja ya koreksi kalau saya salah kalau gak salah reisunya itu di harga 300 coba koreksi seperti itu untuk BBYB saat ini minggu depan kalau melihat volume meningkat bisa ada tarikan ke atas cuman kalau ISG-nya ambrol dibuang makanya BBYB itu antara minggu depan ditarik naik kencang 280 atau kena buang dulu ke 240 itu kalau ke 220 sepertinya gak ya palingan 240 nah itu itu swing low-nya untuk BBYB menarik kalau ada koreksi BBYB ya cuman kalau dikasih kalau langsung digaskan ya itu bakapai ibu berani gak beli harga sekarang di 260 bagaimana strateginya itu aja untuk BBYB kalau pandang saya sih BBYB mudah-mudahan kalau market mendukung minggu depan masih digaskan ke atas rebound BBYB lanjut ada Maya yang ditutup DG290 terkoreksi 0,68% kalau dilihat data saksi asing net sell kalau dibuka semuanya Maya didistribusi langsung saja ke tekniknya Maya ini aman kumpulin aja kalau saya bilang kumpulin aja 290 280 kumpulin palingan dia ini saya twist tapi arahnya tetap web 3 web 3 500 pandangan saya tapi disclaimer ya high risk dan ya keputusan jual beli di tangan masing-masing untuk Maya lanjut ada BBKP yang ditutup DG570 menguat tipis 1,78% kalau dilihat data saksi asing net sell kalau dibuka semuanya BBKP didistribusi BBKP ini baru bangun dari 50 juga ya beberapa hari lalu dan mulai set twist minggu depan kita lihat kalau ditembus berapa nih coba saya gemer ulang aja biar lebih konfirmasi 60 aja udah jangan nanggung-nanggung kalau Bapak Ibu mau curi start sekarang jebol 54 buang udah gitu aja ya tergantung Bapak Ibu jangan sampai dibawa ke 50 54 jebol buang risknya coba hitung mungkin 7% apa 5% 7% ya 53 ya 7% dengan reward minimal sama 7% dan kalau dia break ini MO 200 33% jadi risk reward 1 banding 4 pokoknya minggu depan kalau BBKP tembus 60 di gas kita lihat untuk BBKP lanjut ada panel app yang ditutup di harga 344 sama harga penutupan hari sebelumnya kalau dilihat data saksi asing net buy kalau dibuka semuanya panel app di distribusi langsung saja ke tankenya panel app masih sama dalam pandangan saya web 5 saat ini masih aman di atas 340 kalau juali jebol ya cukup dalam turunannya bisa 330 320 tapi nggak masalah tinggal Bapak Ibu kalau punya harga atas average down aja karena masih arahnya 400 untuk PNRF itu aja lanjut ada PNBN yang ditutup di gas 1275 menguat 2,4% kalau dilihat data saksi asing net buy kalau dibuka sebenarnya PNBN ada akumulasi walaupun tipis langsung saja keterikannya PNBN bagus belum pasti cuman kalau pun koreksi ambil ini saya gambar ulang sekarang kalau dilihat kondisi seperti ini trend line down trend semenjak Agustus 2023 nah ini kelihatan ya tarikannya dan 1200 jadi kalau ada koreksi ke 1200 kesempatan entry area itu ya kalau dikasih kalau pandangan saya bisa ada koreksi kalau misalnya ESG minggu depan koreksi sangat mungkin PNBN ke 1200 resistennya di 1300 akan segera tembus bulan ini kalau nggak akhir bulan awal bulan Agustus kita lihat nanti kenapa karena kalau melihat secara teknikal ini sudah break dari area sidewaysnya ya ini balingan ngebess ngebess untuk naik kalau nggak akhir bulan Agustus ditembus 1300 ya tinggal bagaimana strategi bapak ibu aja kalau berminat beli PNBN itu aja lanjut ada penin yang ditutup di Agustus 915 tar koreksi 1,61% kalau dilihat data transaksi asing net sell kalau dibuat kesempatannya penin di akumulasi langsung saja ke teknikannya penin saat ini sama walaupun ngebess nggak lebih dari 880 kalau ke 820 sepertinya nggak lagi ya palingan 880 jadi ngebess di bawah dan tetap akan tembus 950 kalau nggak bulan Juli awal Agustus bisa jadi setelah minggu depan mungkin minggu depan bisa jadi disclaimer 2 hari atau 3 hari aja koreksi terus Senin Kamis Jumat atau Rabu sudah ngegas lagi ke atas atau paling nggak sideways maksimal mudah-mudahan kalau skenario nya ya 3 hari koreksi Senin dah menguji 7320 7350 lagi kita lihat ya seperti itu juga untuk penin penin kalau pandangan saya sideways saja jadi kalaupun koreksi koreksi tipis nggak dalam lagi paling 2-3% tetap akan menembus 950 itu aja untuk penin lanjut ada Cepin yang ditutup Deka 472 ntar koreksi 0,42% kalau dilihat data saksi asing net bye kalau dibuka semangat Cepin hampir sama antara akumulasi dan distribusi langsung saja katanya Cepin nah ini yang belum naik banyak tunggu aja Cepin ya tunggu hijau kalau dia hijau 2% sikat aja tembus 480 baru beli itu aja kunci Cepin ingat tembus 480 baru beli itu aja lanjut sam terakhir ada BNII yang ditutup di harga 222 sama harga penutupan hari sebelumnya kalau dilihat data saksi asing net sell kalau dibuka semangatnya BNII ada akumulasi tapi tipis langsung saja ke tekniknya BNII dipucuk jadi kalau pandangan saya wait and see takutnya ada koreksi kalau mau dan minat BNII tunggu ada koreksi ke 216 sampai 212 ya itu aja koreksi baru beli ya jadi seperti itu aja untuk BNII tunggu koreksi baru beli jangan dipucuk saat ini lebih resikonya besar tapi kalau Bapak Ibu yakin minggu depan lanjut tribun silahkan atau pakai strategi nyicil dulu nanti kalau misalnya turun bisa juga atur bagaimana strategi Bapak Ibu menyesuaikan proper resiko tapi trennya BNII mestinya masih akan tembus atau bergerak di atas 230 akan menguji MA200nya 240 250 tapi mungkin ada koreksi dulu minggu depan itu aja untuk BNII cukup sampai disini video kali ini terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli menyimpan dan menjual sahamnya bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi ada kritik saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading masih bingung memilih saham bingung membuat trading plan bisa join trading bersama Borneo Trader nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader sampai ketemu tetap semangat dan semoga bisa terus cuan sub indo by broth3rmax